Intro Pernyataan Ketua BAMUSDKA yang akan mengusir warga Betawi di protes tim pemenangan Jokowi Ahok Namun calon wakil gubernur Fauzi Bowo itu berkilah pengusiran hanya berlaku bagi Ormas Betawi yang tidak memilih dirinya Intro Tidak ada pilihan lain kecuali satu untuk semua dan bersatu untuk Jakarta Tanggal 20 bagi warga Betawi silahkan keluar dari Betawi jika tidak memilih orang Betawi Pernyataan Nahrawi Ramli bernada menggiring dan ancaman ini terlontar dalam sebuah forum silaturahmi lebaran Betawi di lapangan Kelapa Gading Jakarta Utara Senin Siang Di depan Fauzi Bowo yang akan menampinginya jika terpilih sebagai gubernur Nahrawi Ramli juga mengecam pernyataan yang menuduh mereka berdua kerap melakukan kampanye terselubung Ajakan memilih inilah yang mendorong tim pemenangan pasangan Joko Widodo dan Basuki Cahyapurnama mendatangi Panwasu Jakarta untuk melaporkan pernyataan Nahrawi Tokoh-tokoh nasional mengingatkan kita bahwa kita harusnya hanya beradu program Beradu visi, misi dalam konteks pemilu kada ini Jangan identitas yang diadu Karena identitas kita ini adalah negara yang beraneka ragam suku Jakarta sendiri Ini sudah ratusan tahun dihuni oleh beragam etnis Tim Jokowi Ahok berpendapat pernyataan Nahrawi ini syarat dengan nuansa kampanye Karena bersama Fauzi kerap melontarkan kalibat nomor urut pasangan mereka Meski akan ditelitipan Waslu, calon wakil gubernur Nahrawi Ramli menolak dirinya disebut berkampanye Ia hanya menyampaikan sesuai kapasitasnya sebagai petinggi organisasi Kalibus melestarikan dan mengembangkan budaya Betawi dan budaya lainnya yang ada di Jakarta Jadi sekali lagi pernyataan Betawi tadi konteksnya adalah untuk organisasi yang berada di bawah BAMUS Betawi Pernyataan Bernada mengusir bukan kali pertama dilakukan duet nomor satu Saat mengunjungi korban kebakaran di karet Agustus lalu Gubernur Fauzi Bowo sempat meminta warga untuk memilih pemimpin yang benar-benar tinggal di Jakarta Matius Utomo, Rizky Abadi, Salman Haski, Jakarta Terima kasih telah menonton!